Tentu aja kita juga ada promo aja nih, selama bulan ramadhan Langsung WA aja, langsung WA aja Promo ramadhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di vlognya Kebun Desain Oke, seperti biasa kali ini kita punya informasi menarik Seputar dunia bisnis ataupun dunia desain grafis Tapi sebelumnya biarangkali ada yang belum tau ini tuh channel apa Nah jadi channel itu merupakan bagian dari studio kebun desain yang kita itu sering ngebahas apa aja nih Jis Kita ngebahas tip bisnis, inspirasi bisnis, cara marketing, cara jualan Pokoknya segala hal tentang bisnis kita buatkan konten disini Iya, nah karena kita juga bagian dari studio desain gitu ya Tentu aja kita jualan desain Ya kita mulai dari jualan logo, jualan desain kemasan Jualan desain sosial media Dan desain-desain lainnya Gak cuma itu, kita juga menjual jasa pendaftaran merek Terus ada lagi pendaftaran perizinan NIB Tentu aja kita jual jasanya karena Ya bersangkutan desain kita banyak bersangkutan dengan dunia bisnis gitu Iya, betul Nah oke nih Jis, ada pembahasan menarik apa yang bisa kita share sekarang ke teman-teman Hari ini kita mau share inspirasi desain lah Oke Kita mau ngebahas klien kita, yaitu dia jualan kopi Oke, kopi ya Karena memang kopi ini memang komoditas yang sangat bagus di Indonesia ya Iya, betul bagus Kopinya terkenal dan seharusnya memang pegiat pebisnis kopi banyak ya di kita ya Iya, dan kopi-kopinya tuh per daerah-daerah tuh punya ciri khas masing-masing Bener, bener, bener Itu pasar yang luas ya, yang bagus sebenernya Nah karena punya ciri khas masing-masing punya logo, harus punya logo ataupun desain yang ciri khas masing-masing juga ya Iya, betul Jangan pake template gitu ya Oke, gimana nih? Kita langsung ke komputer aja biar lihat langsung desainnya Oke Oke, yang pertama dia tuh ngorder logo dulu Oke Iya logo yuk Nah, awalnya itu cuma PPU sebelumnya udah dihapus nih Jadi sebelumnya tuh memang konsepnya ada peta Indonesia Sama ada cangkirnya Oke Iya, kita udah coba berbagai alternatif ya Mulai dari si petanya tuh ada di cupnya depan Kayak gini Ada juga yang jadi kayak latte art gitu disini Oke Nah, petanya disini Nah, bermacam-macam ada juga yang memang Satu lagi dia si flow ini membentuk cupnya gitu Lebih gede Oke, 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 oke Nah, cuma setelah didiskusi gitu ya sama kaliannya ternyata lebih dipilih lah yang ini karena ini lebih jelas Oke, si petanya? Iya, petanya lebih jelas kalau di latte art kan dia jadi kena perspektif jadi miring gitu ya Jadi lebih miring ya Hmm, dia lebih miring terus kalau misalkan tadi yang satu lagi jadi lebih hacak-cahkan aja petanya gitu Hmm, karena ya di design jadi cangkir gitu ya Iya, karena dia namanya juga Nusantara nama brandnya Nusantara Coffee nih Iya, Nusantara Coffee Jadi, memang si Nusantara nya itu pengen utuh katanya pengen kelihatan jelas Hmm, jadi Dengan icon cangkir dengan ada peta indonesianya gitu ya Iya, betul Nah, ini jadi ini simple aja ya Ada siluet ini cangkir sama ada petanya di depannya Ini bisa di berbagai ini ya, berbagai warna sih Bisa dipakai berbagai warna Oke, jadi kliennya pengen apa namanya cangkir dan petanya itu terlihat jelas gitu ya Iya Dan tulisannya bold gitu ya Tulisan apa namanya? Nusantara nya Nusantara nya Tegas juga gitu ya Terlihat terbaca dengan sangat mudah dan elegan gitu Iya, ini untuk logonya Oke, oke, oke Nah, ada yang menarik nih Biasanya kan kalau kopi-kopi kan kalau klien itu minta warna coklat gitu ya Atau kita bisa buatin juga biasanya coklat hitam Terus, pokoknya warna-warna yang mendekati air kopinya tuh Nah, beda dengan Nusantara Coffee ini dia pilih warna merah Oke Cukup ngejreng ya Nah, cukup ngejreng Nah, tapi gimana caranya dia tetap kelihatan Apa ya Anak kopinya itu dapet gitu Nah, untuk kemasannya sendiri Ini yang versi biasanya dulu ya Konsepnya dulu Nah Ada background merah Warna dasarnya request ya Oke Terus ada tulisan 100% organic premium Arabica Coffee Oke, oke, oke Nah, terus Ini ada Di bawahnya ada Karena ini konsepnya Nusantara ya Jadi dia Ada Ada Ciri khas Bangun-bangunan Indonesia Oke Silhouette-silhouette Apa namanya Bangunan-bangunan yang ada di Indonesia ya Iya Mulai dari ada Pertama Kalau pertama Kalau kan ada gunungnya nih Gunung Terus ada Ini di dari Lampung nih Ya Lampung Bangunan khas Lampung Terus ini ada Bali Terus ada Jakarta Terus ini ada Sumatra Kalau nggak salah ya Terus di belakangnya juga sama nih Kayak gitu juga Nih Ini ada jembatan Palembang ya Palembang ya Palembang Terus ada ini Terus ada yang masih ada yang Bali juga Masih Yang di depan Ditaruh lagi gitu Jadi konsepnya kayak gini Oke, 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 oke Oke, oke Nah, di belakangnya Ini ada penjelasannya nih Nah, penjelasannya tentang dari Ininya Asal-usul si kopinya Lokasi dari kopinya ya Iya Dari Sumatra Utara Ya, kalau yang kita buat ya Nah, ini terus ada penjelasannya Pakai bahasa Inggris Terus ada tanggal roasting-nya Sama tanggal keluarin produknya Oke Oke, ini kemasannya ya Cukup Cukup apa ya Berani ya Dengan warna merah Gitu Iya, cukup berani Dan konsepnya kayaknya sih Dia pengen ngangkat Berbagai kopi Dari di Indonesia ya Iya, iya, iya Nanti si petanya ini Yang ini Dengan diganti-ganti Iya, bisa diubah-ubah Iya, diubah-ubah Bisa ngambil dari sini petanya nih Sesuai dengan lokasi dari kopinya Iya Misalkan ke Sumateranya pindah nih Ke Sumatera Ini timur Atau misalkan ke daerah Toraja, Sulawesi gitu kan Iya, bisa Sulawesi Misalkan Kayak gitu Jadi petanya tinggal diganti Deskripsinya tinggal diganti Itu Nah, ini untuk konsepnya Warna merah Sama apa ya Ini gradasi Kita pilih warna yang cukup Apa ya Biar nggak terlalu ngejreng gitu Jadi tetap ada merah Tuanya Ya, lebih ke yang tua gitu ya Pilih Ya Nggak terlalu Wow gitu Nggak, yang apa Warna-warna yang menyolok mata gitu Yang cerah-cerah banget gitu Nah, kalau mock-upnya Seperti ini Ini setelah jadi mock-upnya ya Oke Ini ketika Mock-up ataupun Contoh Kalau sudah Dicetak ya Iya Kemasan dalam bentuk cetaknya nih Ini Cocoknya ini memang Pake warna dof sih Cocoknya Jadi kalau kopi-kopi kan Lebih ke Apa ya Kalem gitu Kalem Kalem Nggak terlalu Walaupun dia pake merah Jadi kalemnya tetap dapet Ya cetakannya Ini menggunakan cetakan Bahan yang dof ya Iya Gitu Gimana Oke Mantap 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 Nah, jadi buat Kalau teman-teman yang lain Pengen Order juga Gimana nih caranya nih Pengen order kemasan kayak gini Ataupun logonya juga Gitu Iya Kalau Pertama sih Dari konsep bisnisnya ya Kalau ini kan udah ada konsepnya nih Nusantara kopi Kita tinggal ngikutin gitu Alurnya Nusantara Berarti kan Indonesia Pertama Indonesia Terus Tinggal Ornamen-ornamen Indonesia Jadi gampang Desainnya juga Gitu Secara ide lah Secara nyari ide Kita lebih mudah Nah Teman-teman Kalau bisnis Misalkan kopi Nama brandnya apa Konsepnya apa nih Konsepnya Apakah kopi Kopi buah Jadi Misalkan kan Si ini nih Pengen ada cangkir Terus ada peta Indonesianya Berarti kita Tinggal Apa namanya Nyari ide Bagaimana Kopi dengan peta Bisa masuk Gitu ya Ya gitu Betul Nah kalau misalkan ada yang Bang pengen Tolong buatin Saya pengen bisnis Kopi Terserah deh Iconnya apa Ada juga tuh Yang kemarin Luwak Pengen ada luwaknya Misalkan Dan cangkirnya Ada juga Oh gitu Karena memang dia Kopinya kopi luwak Gitu Jadi tentuin konsepnya dulu Maksudnya Bisnisnya yang Harus punya konsep lah ya Biar enak juga Nge-brandingnya Misalkan kayak gini Tadi nih Bisnis kopi Terserah deh Abang Ini apa Yang penting Misalkan Elegan aja Misalkan Ya Kalau itu Tapi kita Kita akan membuat Lebih umum lagi Lebih umum Lebih umum Karena tidak ada Apa namanya Tidak ada requestan khusus Lebih kepada Umum elegan Misalkan Ya mungkin kita akan Ngambil kayak Gambar buji kopi Atau gambar Gambar cangkir Tapi yang gak ada Gak ada Ciri khasnya ya Mungkin Ini kan ada Petanya nih Berarti yaudah Cangkir aja Umum gitu Tapi bentuknya Beda Kayak gitu Kalau misalkan Diserahin Ke kita Pool dan Bisnisnya Terlalu Umum Nah Logonya juga Pasti akan Menyesuaikan Dan misalkan Di tengah-tengah nih Kan kita udah bikin ini Logo Misalkan Tadi konsepnya Umum Elegan Udah dikasih Apa namanya Tekstnya ada Dan tekstnya ada Dan tekstnya ada Misalkan biji kopi Eh tiba-tiba Pengen berubah nih Ah jangan biji kopi deh Pengen apa namanya Kan saya dari daerah Toraja Misalkan pengen ada bangunan Toraja Iya Nah gak bisa itu Itu kena Cas lagi Oh itu kena Cas lagi ya Karena Di luar Di luar Apa ya Harusnya di obrolan Di awal Konsep itu Jadi kita Sebenarnya Kenapa Kita mengenakan Cas itu Biar karena kita Ngejain lagi Ngerjain lagi Dari awal gitu Nah itu yang bikin Bayarnya double Iya Karena misalkan Si tekst dengan Gambar bangunan Bisa gak nyambung Padahal tekst yang ini Udah nyambung Dengan biji kopi Iya Dan bentuk bangunannya pun Kita harus nyari dulu Terus di Apa namanya Dibikin Logo dulu Bangunannya Dibangbar dulu Kayak gitu Berarti Kalau seperti itu Itu kayak Apa namanya Membuat ulang ya Membuat ulang Bukan revisi Itu mah ya Iya Nah kalau revisi itu Contohnya misalkan Ini kan Gebar cangkir nih Pengen ada asapnya Tinggal ditambahin asap Kan gitu Jadi perbaikan Atau penambahan lah Gitu Oke 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 Atau misalkan Warnanya yang Pulau Sumatra Dibedakan Pulau Kalimantan Beda warnanya Pain warna-warni Misalkan Bisa Kayak gitu Oke Nah itu mah revisi Tapi kalau merubah Kalau merubah Itu membuat ulang Oke Nah gitu ya Temen-temen ya Buat order Kalau pengen order Ke Kebun Desain Kayak gitu Ini udah ada reelnya Yang ini Oh ada reelnya Udah ada reelnya Kita coba Lihat ya Oke nih Ini udah di Kebun Desain Nah reelnya Itu yang ini Kita coba Buka ya Ini proses pembuatannya Tuh Tinggal di Kita Coba nyusun-nyusun Oke Nah ini ya Nampak Nah penempatan logonya Jadi seperti ini Oke 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 Lumayan Kalau sudah Bentuk Reel itu Jadi Lebih ini lagi Lebih kelihatan lagi Oh kayak gini Ternyata cara Makanya gini Dan ini tuh Hasil dipercepat ya Ya Dipercepat Hasil dipercepat Dan tentu aja Kalau Lihat Secara Reelnya Ini ya Lama Lama Betulnya tuh Lama Kayak gitu Oke 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 Dan ini Boleh diminta ya Sama si kliennya Boleh Boleh Reel sekaya gini Video ininya ya Buat di posting sama mereka Bisa di posting Buat promosi juga Buat promosi ya Oke 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 ada lagi nih ya Jis Buat temen-temen Itu aja Nah gitu ya temen-temen Selama bulan Ramadhan ini Tentu aja kita juga Ada promo aja Jis nih Selama bulan Ramadhan Langsung WA aja Langsung WA aja Promo Ramadhan Promo Ramadhan Minta aja ke adminnya ya Apalagi kan THR nih Cair kan Nah Usahakan THR ini dipakailah untuk Sebagian mungkin untuk bisnis Oke oke Biar Menambah income lah Gitu ya Bahkan selama Ramadhan ini bisa Buat jadi latihan bisnis ya Iya betul Yang nanti abis Abis lebaran Ya abis lebaran Kita bisa mulai yang lebih serius Iya yang lebih serius ya gitu Sekarang latihannya nih Pesan duga Order logo Atau dan lain sebagainya Bisa ke kita ya Iya Kayak gitu Oke mudah-mudahan bermanfaat Kalau suka dengan video ini Silahkan di like Di komen juga Di subscribe Serta juga Apa Jis Jika ingin mendukung Bisa Ini ya Klik tombol dolar Atau thank you ya Di bawah Di bawah gitu ya Oke Thank you Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya Bye bye